Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah udhahu ila yawni rupiah ma'amma ba'ad Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Jokh Yang kami hormati segenap pimpinan Di Universitas Islam Sultan Agung Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan nikmatnya, kita dipertemukan meskipun fiyadarin dalam keadaan sehat walafiyat Salawat salam, kita hatulkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Semoga kelak di yaumil kiamah, kita semua berhak mendapatkan syafa' Amin Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini adalah Mengambil hikmah dari musibah pandemi Bapak Ibu yang saya hormati Suatu saat ketika perang uhud Umat Islam kalah Sebagian terluka Bahkan Nabi pun terluka Apa yang disampaikan oleh orang munafik Orang munafik mengatakan Seandainya Kalian tidak mengikuti Muhammad Maka kalian tidak akan mati Seandainya Seandainya Kalian Tidak ikut perang uhud Terprovokasi oleh Muhammad Maka Kalian akan sehat-sehat disini Sebagaimana kami Kata Ub'adullah bin Hubay Dan kawan-kawan Apa yang disampaikan oleh Allah Allah menyebut sebagai jawaban tadi Surat At-Tawbah Ayat 51 Allah sampaikan Kulayyusibana Illama katabawahulana Katakan wahai Muhammad Sesungguhnya Tidak ada sesuatu yang menimpakan Atau masuk kekalahan perang uhud Musibah dimana umat Islam menjadi kurban Nabi luka-luka Dipemalukan oleh orang kafir Itu semua adalah musibah min Allah Apa yang disampaikan oleh Allah Kulayyusibana Katakan Tidak ada sesuatu yang menimpa kami Artinya Musibah tadi Illama katabawah Kecuali Kecuali Apa yang Sudah ditetapkan Untuk kalian Nah kalau dalam kajian Bahasa Panjengan yang ahli bahasa Sebagaimana disampaikan oleh Sheikh Mutawali Asya'arami Beliau mengatakan Ulu ayuhal mu'minun Riha ula ilhum Ka minal kafir Innahu Layuhdi Thalana illama katabawah Katakan Wahai orang mu'min Kepada orang-orang kafir Sesungguhnya Apa yang terjadi Pada kami Itu semuanya Sesuai dengan Apa yang sudah Ditulis oleh Allah Dan menggunakan Lana Bapak Ibu Jadi tidak menggunakan Alaina Tapi menggunakan Makatabawah Lana Apa artinya Lam itu Maknanya Manfaat Kalau Ala Maknanya Mador Ini perlu kita pahami Bapak Ibu Perlu kita pahami Bahwa Kalau kita bicara Laha Makasatat Laha Kebaikan Untuk dia Makasatat Apa yang mereka Lakukan Wa alaiha Mador Itu kalau Menggunakan Allah Jadi di surat Attaubah Ayat 51 Allah Katakan Untuk orang Mumin Musibah itu Apa yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Untuk Memperbaiki Kita Ini makanya Tadi Ketika Pak Riktor Menyampaikan Bahwa Kita Jangan Kemudian Terlalu Mendramatisir Sesuatu Jangan Kita Jangan Mendramatisir Sesuatu Kenapa Bapak Ibu Kenapa Karena Kok kayak-kayak Kita itu Orang sekuler Mumin Yang baik Tahu Betul Bahwa Apa yang Terjadi Sebagaimana Satu Hadis Rasulullah Itu Sudah Ditetapkan Jauh Sebelum Kita Berada Di surat Al-Hadid Allah Juga Sampaikan Ma'as Sobamin Musibatin Fil Aldi Wala Fi Angfusikum Illa Fi Kitabim Min Qabli Anna Ba'aha Inna Dharika Ala Wah Yasir Itu Di surat Al-Hadid Allah Sudah Sampaikan Dan Ini Harus Menjadi Penguat Bagi Kita Jangan Sampai Numpun Saya Mungkin Ya Saya Yakin Panjangan Secara Akademik Tentu Mempunyai Prestasi Akademik Yang Ting Tetapi Kurusan Rohani Tidak Bisa Dipesandingkan Secara Linear Dengan Kurusan Akademik Kita Jadi Bagi Kita Sebagai Mu'min Yang Baik Harus Yakin Betul Harus Sadar Betul Bahwa Musibah Itu Minawah Ya Musibah Minawah Kita Tidak Peduli Dengan Teori Konspirasi Yang Mengatakan Ini Buatan ABJ Kita Tidak Begitu Karena Allah Sudah Menyampilkan Dan Bahkan Disurat Al-Baqarah Ayat 155 Dan 156 Allah Tegaskan Untuk Kita Semua Agar Kita Mengingat Kembali Tentang Siapa Kita Kita Hanyalah Makhluk Kita Hanyalah Makhluk Yang Semua Yang Terjadi Sudah Dibesahin Oleh Allah Di Quran Surat Al-Baqarah Hayat 155 Sering Disampaikan Ini Sungguh Kalian Akan Aku Uji Dengan Ketakutan Bayangkan Hari Ini Banyak Orang Yang Ketakutan Terhadap Virus Banyak Orang Yang Ketakutan Terhadap Virus Ketika Orang Takut Bapak Ibu Naluri Manusia Dia Akan Mencari Perlindungan Bapak Ibu Siapapun Yang Takut Nalurinya Pasti Mencari Perlindungan Siapapun Yang Takut Menggelam Dia Akan Mencari Perlindungan Agar Dia Tidak Menggelam Allah Uji Kita Dengan Rasa Takut Apa Yang Kita Pegah Jadi Allah Uji Kita Pasti Berkurangnya Harta Buah-buahan Dan Jiwa Kita Mendengar Hari ini Di grup-grup WA Hampir Tiap Hari Berita Lelayu Berita Duka Apakah Kemudian Kita Akan Mengatakan Ini Sungguh Sesuatu Yang Di luar Kendali Kita Ini Sesuatu Yang Berlebihan Tidak Kita Akan Katakan Bahwa Semuanya Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Semuanya Sudah Ditakdirkan Oleh Allah Apa Yang Terjadi Itu Baru Hadis Kodoh Allah Atau Keputusan Allah Itu Azali Bapak Ibu Sekali Lagi Apa Yang Terjadi Itu Hadis Sifatnya Baru Sementara Kodoh Allah Adalah Azali Azali Artinya Apa Sudah Dahulu Kala Sudah Sebelum Manusia Diciptakan Artinya Ada Covid Ada Sakit Dan Sebagainya Kita Semua Sudah Pahal Dan Bapak Ibu Tentu Sebagaimana Tadi Disampaikan Bahwa Kita Itu Harus Mengikuti Penjagaan Dunia Tapi Kalau Saya Boleh Membuat Perumpamaan Ikhtiarlah Secara Dohir Kita Ikuti Protokol Kesehatan 3M 5M Kita Ketatkan Diri Kita Itu Ikhtiar Dohir Bapak Ikhtiar Dohir Tapi Itu Cukup 49% Sebagai Mumin Tapi Ikhtiar Batin Meyakini Bahwa Itu Minallah Meyakini Bahwa Musibah Itu Akan Datang Pada Siapa Yang Dihendaki Oleh Allah Itu 51% Sehingga Seimbang Ikhtiar Dohir Seperti Itu Ikhtiar Batin Seperti Itu Kenapa Para Ulama Mengajarkan Wirit Kepada Kita Mengajarkan Beberapa Doa Kepada Kita Karena Allah Sendiri Menyampaikan Di Surat At-Torik Bisa Cek Di Surat At-Torik Di Ayat 4 Surat At-Torik Ini Harus Kita Yakin In Kullu Naf Silam Ma Aleyha Hafiz In Kullu Naf Silam Ma Aleyha Hafiz Setiap Manusia Saya Bajar Dengan Bapak Itu Ada Namanya Hafiz Penjaga Saya Panjir Dengan Itu Ada Penjaga Nah Kalau Musibah Menimpa Kita Musibah Menimpa Kita Itu Berarti Penjaganya Sedang Tidak Menjaga Kita Penjaga Itu Namanya Malaikat Hafal Doh Penjaganya Itu Namanya Malaikat Hafal Doh Itu Di Surah Katorik Ayat 4 Bahkan Kalau Kita Baca Kitab Al-Jami'ah Di Ahkab Al-Quran Imam Qutubi Menceritakan Bapak Ibu Ini Sebagai Penguat Bagi Kita Semua Anda Tidak Sendirian Anda Tidak Sendirian Allah Menjaga Anda Dengan Mengutus Versi Imam Qutubi Versi Imam Qutubi 160 Malaikat Menjaga Anda 160 Malaikat Menjaga Anda Sebagaimana Tutup Botol Atau Tutup Gelas Menjaga Gelas Yang Isinya Madu Dari Kemasukan Semud Maka Nasihat Agama Untuk Kita Semua Berkaitan Dengan Malaikat Hafadah Yang Jumlahnya Sedemikian Upah Itu Ikhtial Batin Kita Adalah Dengan Melakukan Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi Untuk Memperkuat Kita Yakin Betul Bapak Ibu Bahwa Malaikat Itu Yang Ngatur Ini Semua Malaikat Yang Ngatur Ini Semua Atas Perintah Allah Ada Ayat Di Dalam Al-Quran Fal Mudab Biyoti Amr Kalau Tidak Salah Surah Nazihat Demi Malaikat Yang Mengatur Semua Urusan Di Malaikat Yang Atur Bapak Ibu Nah Untuk Memperkokoh Penjagaan Malaikat Itu Tadi Kita Sampaikan Ada Secara Tadi Kita Kita Melakukan Cara Yang Dianjurkan Oleh Ahlinya Secara Batin Apa Yang Perlu Kita Lakukan Yang Bertama Adalah Sodaqoh Karena Rasul Rasul Ruah Menyampaikan Bahwa Sodaqoh Itu Dapat Menolak Balak Jangankan Balak Di Dunia Rasul Ruah Menyampaikan Kita Kunal Walau Bisik Hitam Takutlah Kalian Dengan Api Neraka Itu Musibah Terbesar Walau Hanya Dengan Bersedekah Separuh Ruah Kurma Jadi Bapak Ibu Al-Quran Sudah Mengajarkan Kepada Kita Sungguh Sangat Ergi Manusia Yang Dengan Adanya Musibah Dia Lalai Dari Allah Yang Dengan Adanya Musibah Dia Menjauh Dari Allah Yang Ada Adalah Menggerutu Yang Ada Adalah Menyalahkan Pihak Lain Yang Ada Adalah Menyalahkan Pengambil Keputusan Kebijakan Yang Ada Adalah Suhudan Kepada Orang Lain Ingat Kita Diajarkan Bukan Suhudan Kepada Orang Lain Kita Tidak Diajarkan Untuk Mengatakan Sifulan Dolim Tidak Kita Tidak Diajarkan Begitu Tapi Nabi Adam Mengajarkan Kepada Kita Kondisi Seperti Ini Adalah Coba Renungkan Itu Bapak Nabi Adam Salah Nabi Adam Digudas Tapi Apakah Nabi Adam Kemudian Menyalahkan Setan Tipikal Orang Yang Sedikit Sedikit Mengatakan Orang Lain Dolim Mendolimi Saya Dan Sebagainya Itu Jelas Manusia Yang Secara Awhani Diajauh Dari Allah Manusia Yang Secara Ruhiyah Diajauh Dari Rasulullah Kita Diajarkan Untuk Mengikuti Tradisi Dan Sunnah Rasulullah Kita Diajarkan Untuk Bersama-sama Menggali Hikmah Dibalik Satu Kejadian Dan Pada Akhirnya Bapak Ibu Ketika Manusia Diuji Siapapun Kita Yang Sakit Diuji Dengan Sakit Yang Sehat Diuji Dengan Sehat Semuanya Itu Endingnya Adalah Tidak Lain Itu Semua Adalah Untuk Menguji Anda Siapapun Anda Siapapun Anda Diuji Oleh Allah Agar Siapa Yang Terbaik Amal Mari kita Evaluasi Diri Bapak Ibu Sudah Satu Tahun Empat Bulan Kalau Kita Anggap Bahwa Covid-19 Itu Dari Bulan Maret Apakah Bagi Kita Apakah Bagi Kita Kemudian Sudah Meningkatkan Kualitas Iman Kita Atau Tidak Jika Tidak Maka Sesungguhnya Ada Something All Di Dalam Diri Banceng Jangan 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 Memang Kita Jauh Dari Allah Oleh Karena Itu Ujian Terbaik Bagi Kita Adalah Ketika Ujian Itu Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Bukan Malah Menjauhkan Kita Dari Allah Berbanyak Istighfar Banyak Istighfar Kita Diajarkan Oleh Para Ulama Banyak Solawat Berbanyak Solawat Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Apapun Yang Terjadi Sebagaimana Dawuhnya Imam Arozi Beliau Menyampaikan Orang Tidak Mungkin Bisa Mendapatkan Kebahagiaan Hatiti Kenyamanan Hidup Yang Hatiti Apabila Dia Belum Bisa Riloh Terhadap Apa Yang Diputuskan Oleh Allah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Berupaya Untuk Riloh Pada Keputusan Allah Imam Ghazali Walaupun Ini Hatisnya Nanti Diperdibatkan Kesohihannya Hatis ini Diperdibatkan Kesohihannya Bapak Ibu Saya Menyampaikan Kalau Hatis ini Diperdibatkan Saya Sampaikan Apa Adanya Imam Ghazali Pernah Mengutip Satu Ungkapan Malam Yal Bikoloi Walam Yassbir Ala Balai Fal Yat Lut Rob Bang Siwa Itu Kata Imam Ghazali Ketika Mengutip Satu Hatis Kutsi Meskipun Sekali Lagi Hatis ini Diberdibatkan Tentang Kesohihannya Siapa Yang Tidak Riloh Dengan Keputusanku Tidak Sabar Dengan Kujian Maka Silahkan Anda Mencari Tuhan Selain Aku Dan Hiduplah Di Tempat Yang Bukan Mili Ini Tentu Luar Biasa Bapak Ibu Jadi Artinya Kita Harus Sabar Sabar Untuk Menghalangi Agar Kita Jangan Berbuat Perlebihan Kita Proporsional Menghadapi Sesuatu Riloh Adalah Untuk Menguatkan Diri Kita Agar Kita Senantiasa Bisa Meyakini Bahwa Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Adalah Yang Terakhir Dan Yang Paling Terakhir Ucapan Orang Sabar Adalah Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rojir Itu Mengajarkan Kepada Kita Kita Itu Milih Allah Musibah Yang Menimpa Kita Itu Milih Allah Apakah Logis Kata Imam Sha'awi Apakah Logis Kalau Anda Mempunyai Sesuatu Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Tidak Menguntungkan Terhadap Sesuatu Maka Sebagaimana Kita Lihat Sepeda Motor Kita Agak Masalah Maka Akan Dibungkari Dibungkari Kemudian Diganti Oli Kemudian Ya Mungkin Ditutuk-tutuk Juga Nah Tapi Tujuan Utamanya Adalah Agar Motor Itu Bisa Berjalan Dengan Lancat Coba Kalau AC Mobil Panjang Dengan Rusak Apa Yang Anda Lakukan Baut Bautnya Dibuka Dan Itu Sakit Kan Kemudian Dibersihkan Disemprot Nah Itu Sakit Kalau Manusia Punya Mobil AC Nya Rusak Diperbaiki Dengan Cara Seperti itu Kata Imam Apakah Mungkin Allah Bertindak Kepada Orang Mumin Merusak Begitu Saja Tidak Allah Bertindak Kepada Orang Mumin Sepertimana Yang tadi Saya Contohkan Yang Merusak Mungkin Ditutuhi Tapi Untuk Diperbaiki Untuk Mendapat Sesuatu Yang Ending Yang Lebih Baik Itulah Makna Kita Itu Milih Allah Bukan Milih Kita Milih Allah Bukan Milih Kita Artinya Yang Terjadi Harus Kita Sadari Dan Kemudian Ending Nya Adalah Kita Rilu Kepada Kebutusan Allah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Ada Manfaat Memberi Motivasi Kepada Kita Semua Untuk Senantiasa Menyandalkan Diri Kita Kepada Allah Yang Maha Kuat Yang Maha Hebat Allah Kita Akhiri Bapak Ibu Dengan Doa Dan Sebelum Doa Allah Sampaikan Dalam Quran Inna Ma'al Usayusoh Sesungguhnya Bersamaan Dengan Kesulitan Ada Kemudahan Ingat Bukan Ba'dar Bapak Ibu Bukan Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan Bukan Bersamaan Dengan Kesulitan Berarti Bersamaan Bersamaan Dengan Kesulitan Kemudahan Bukan Sesudah Kesulitan Itu Dauhnya Allah Ma'a Pakainya Dan Dua Saya Kira Cukup Monggo Kita Akhiri Dengan Doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Wa Sallim Mubarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ami Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Wabdil Alamin Allahumma Nangasaluk Ribuka Wal Jannah Wala Nangud Dikan Sak WHO Tika mudah Allahumma Sukna Rizkon Halalan засm certeza Mubarak Allahumma Inna NAskal Salel Afiyah innych Alamin 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 Allahumma Innel Alamin Alamin Allahumma Abhinah Alamin 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 Allahumma Afiyah Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih